Pada malam hari ini sebagai presenter Bapak Setia Basuki dari SJN 2 Tanjung Selanjutnya sebagai moderator Ibu Sisi Andriana Dan pada malam hari ini akan menyajikan materi tentang Google Drive Yang akan disampaikan oleh Bapak Setia Basuki dari SJN 2 Tanjung Dan selanjutnya saya serahkan kegiatan ini kepada moderator Ibu Fitri Andriana Ya Ibu, terima kasih Ibu Yulianti selaku host Perkenalkan saya Fitri Andriana dari SDN Gunungan 2 Kota Mojokerto Bapak Ibu yang luar biasa hebatnya Satu jam ke depan kita akan membahas tentang Google Drive Yang akan disampaikan oleh Bapak Setia Basuki selaku presenter Dalam hal ini Maaf Untuk menyampaikan materi Maaf Bapak Maaf Bapak Maaf Bapak Kami persilahkan waktunya Untuk menyampaikan Bapak Setia Basuki Kami persilahkan waktunya Namun sebelumnya Saya mengimpam Untuk yang masih menyala untuk dimatikan Sehingga berwarna merah agar tidak mengaku penyampaian materi dan jalannya diskusi Kepada Bapak Setia Basuki dari SDN 2 Tanjung Resik, kami persilahkan Terima kasih Bu Fitri Andriana, terima kasih Bu Yulianti Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Hebat yang pada malam hari ini Kita bisa berkolaborasi lagi dalam suasana hati yang mudah-mudahan jauh lebih baik Pada malam hari ini, tema yang ingin saya angkat sebenarnya tentang Google Drive sebagai penyimpanan langit Penyimpanan awan, karena di Google Drive sebenarnya banyak fitur yang bisa kita eksplor Tetapi konsentrasi saya pada malam hari ini pada penyimpanan awan yang sudah disediakan oleh Google Kalau di Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu memiliki sebuah akun Google Email Google Itu berarti Bapak Ibu secara otomatis bisa mendapatkan tempat penyimpanan awan di Google Drive Jadi bentuk Google Drive Kalau di HP Bapak Ibu Bentuknya kurang lebih semacam ini Bentuk segitiga yang hijau, kuning, biru Tapi kalau di HP yang agak lama, barangkali yang belum ada Bapak Ibu bisa install terlebih dahulu di Playstore Dengan ketik Google Drive Nah, ini kalau yang belum memiliki ini yang jelas bentuknya akan install Bukan update Kalau sudah terinstall tapi butuh pembaruan Artinya di tempat saya butuh pembaruan Terus kalau di laptop sama Di PC sama Bentuknya juga segitiga hijau, kuning, biru Tetapi tidak perlu menginstall Begitu Bapak Ibu memasuk di dalam Google Nanti di sebelah kanan atas ada titik 9 Itu silakan di klik Jadi ketika Bapak Ibu sudah sign in di emailnya Di sebelah kanan atas ada titik 9 Dan itu ketika di klik di sana banyak Ada email, ada Google Drive, ada Google Plus Dan seterusnya, G Suite Kelebihan Google Drive pada sekarang Masa-masa sekarang Google Drive menyediakan tempat penyimpanan awan itu Sampai di 15 GB Jadi 15 GB Jadi ketika kita sudah memiliki Google Drive semacam ini Kalau di HP yang jelas secara otomatis ketika mensinkronkan email Ini secara otomatis kita sudah sign in Secara otomatis pula bahwa Google Drive ini sudah aktif dan bisa digunakan Terus bagaimana pemanfaatan untuk penyimpanan Ketika kita sudah membuka Google Drive semacam ini Kita klik saja Buka Nah secara otomatis disini ada ruang kosong sebenarnya Tetapi kalau tampilan di desktop tidak semacam ini Menunya ada di sebelah kiri yang sebelah kanan Tentang tempatnya folder tempat penyimpanan Tetapi kalau di HP bentuknya semacam ini Nah bagaimana untuk menyimpan Di sini ada di sebelah kanan bawah itu ada tanda plus Untuk ini ketika kita klik Di sini ada beberapa menu Ada membuat folder baru sebelah kiri Ada upload Ada pindai Terus ada Google Doc Nah untuk Google Doc ini Ini yang bisa dipakai ketika kita Pengen sound to text atau speech to text Terus ini ada Google split set Ada Google slide dan selanjutnya Masih banyak beberapa yang bisa dipakai di Google Drive Kalau kita ingin menyimpan file di Google Drive Tetapi biar tidak tercampur Artinya kita harus membuat folder tersendiri Maka saya ulangi di sebelah kanan bawah ini Ini ada tanda tambah Di sini ada folder Di sebelah kiri atas ini juga ada beberapa menu Jadi ada terbaru, ada offline, ada sampah, notifikasi cadangan, dan seterusnya Setelan, dan seterusnya Nah tetapi kalau kita ingin mengunggah Untuk milik pribadi Google Drive ini tanda plus Maka kita pakai folder baru Oke kita tulis misalkan Sekarang Coba Drive Kita buat Nah maka di sini terbentuk folder baru Oke Nah Untuk mengunggah Maka kita buka dulu folder ini Di atas ini terbuka nama foldernya Coba Drive Ini sana ketik Baru kita isi dengan file File kita yang akan kita unggah Misalkan Saya mencoba mengunggah Saya mencoba untuk mengunggah lain Dari kartu SD Biar nampak Saya ingin mengunggah sebuah logo dari Siamio Misalkan Tidak secara otomatis Langsung terunggah Tetapi masih ada langkah satu lagi Karena Settingan dari HP saya adalah Menggunakan Wifi ketika harus itu Maka ini Tertulis menunggu Wifi sebenarnya Tetapi Minta persetujuan saja Kalau kita setuju Tanpa Wifi Pakai paketan Oke kita klik lagi Dia akan terunggah Maka di Di folder saya Di Coba Drive Itu sudah terunggah Sebuah file Saya ulangi Di folder Coba Drive Yang baru saja kita bentuk Biar tidak tercampur dengan Ada beberapa folder saya Di sini ada Data scan pribadi Data dari LPMP Nah ini folder bersama Yang saya beri tanpa merah Ini sebenarnya Unggahan dari Bapak Ibu Yang ada di 104.5 Nanti kita coba buka Nah supaya tidak tercampur Kesana Maka saya tadi Membuat sebuah folder Nah bagaimana supaya Mengunggahnya pas Folder itu Dibuka terlebih dahulu Baru kita upload file Kita coba lagi Mengunggah sebuah file Kalau tadi logonya Sekarang saya coba logo Tutwuri Maka di sebelah kiri Ini ada Menunggu persetujuan Untuk Mengunggah Tapi kalau settingan di HP Bapak Ibu Tidak mengharuskan Wifi Untuk mengunggah Maupun mendownload Itu secara otomatis Langsung terunggah Maka ada dua Buah file logo Siamel Dan logo Tutwuri Untuk Di Foldernya Coba Drive Terus bagaimana Saya membuat Ini yang Pengen saya Share Bagaimana saya Membuat folder Yang berwarna merah Ini yang Bisa dengan Bapak Ibu Isi Ini terdiri Dari folder Folder Dari Tanggal 7 Sampai tanggal 30 Nanti saya harus Ini ada yang Mengunggah Di luar folder Ini Bapak Ibu Seharusnya Bapak Ibu Bisa memilih Ini presensi Pada tanggal Berapa Jadi silahkan Buka Foldernya Baru diunggah Kalau ini Tanpa membuka Folder Beliau Yang langsung Mengunggah Sehingga File-nya ada Di luar folder Ini saya Create Mulai tanggal 7 sampai 30 Kalau nanti Kita Di tanggal 7 September Berarti saya Harus menambah Di 1 September Sampai 7 September Jadi Bapak Ibu Ini unggahan Dari Teman-teman Bapak Ibu Rekan-teman Bapak Ibu Yang bertugas Di tanggal 7 Agustus Jadi folder Tanggal 7 Agustus Ini sudah ada Absen Ada Flyer Jadi Bapak Ibu Yang membutuhkan Dan pernah Merasa bertugas Tanggal 7 Bisa Lihat Di situ Bisa Misalkan Tanggal 14 Agustus Ini sama Ada flyer Ada absen Ada rekaman Video Jadi Bapak Ibu Yang Malam ini Bertugas pun Nanti absennya Silahkan Diunggah Di sana Teman-teman Yang Membutuhkan Bisa Di sana Selain Di share Di grup Di grup WA Oke Bagaimana Saya meng-create Ini Jadi Saya contohkan Tentang Coba Drive Ini Maka Ketika Kita tekan Di sebelah Kanan Atas Itu Ada Beberapa Menur Ada Ada Bagikan Ada Tambah Kan Berbintang Berbagi Link Tidak Aktif Artinya Folder Ini Tidak Dalam Posisi Tidak Dalam Status Share Link Beda Dengan Yang Merah Kita Coba Yang Merah Ini Yang Sorry Kita Coba Dengan Yang Merah Maka Yang Merah Itu Berbagi Link Aktif Berbagi Link Aktif Terus Status Berbagi Link Di sini Ada Beberapa Pilihan Dapat Mengatur Menambah Dan Mengedit Jadi Bapak Ibu Ketika Akses Folder Yang Merah Folder Bersama Itu Bapak Ibu Bisa Menambah Dan Mengedit Tetapi Sebenarnya Saya Bisa Mengatur Ketika Saya Hanya Butuh Bapak Ibu Dapat Melihat Itu Ya Klik Kalau Diklik Di sini Bapak Ibu Bisa Melihat Saja Meskipun Itu Saya Bisa Melihat Kalau Milik Saya Sendiri Nah Karena Ini Folder Bersama Kebutuhan Bersama Bisa Menambah Maka Setting Saya Taruh Di Sini Oke Kita Mencoba Untuk Meng-create Ini Menjadi Sebuah Folder Bersama Maka Kita Aktifkan Berbagi Link Berbagi Link Kita Coba Lagi Berbagi Link Sudah Aktif Maka Selin Link Ini Itu Nanti Yang Dipastikan Ketika Kita Membuat Shorten URL Jadi Masuk Di GG GG Itu Dipedekkan Atau Dipedekkan Untuk Dibagikan Kalau Tadi Salin Link Langsung Dibagikan Bentuknya Akan Sangat Manis Dan Tidak Manis Berbagi Link Ini Sudah Aktif Tetapi Statusnya Seperti Apa Maka Kita Bisa Lihat Disini Statusnya Berbagi Link Hanya Dapat Melihat Link Ini Ketika Saya Bagi Ke Bapak Ibu Bapak Ibu Hanya Bisa Melihat Tanpa Bapak Ibu Bisa Mengisinya Atau Mengunduhnya Hanya Dapat Melihat Saja Tetapi Kalau Setting Itu Saya Rubah Sini Dan Link Itu Sudah Saya Bagikan Maka Di Coba Drive Ini Bapak Ibu Bisa Mengunduh Dan Mengambil Ya Sama Dengan Ketika Itu File Berupa File Misalkan Excel Oke Data Peserta Ini Bentuk Data Peserta Yang Kami Dapat Dari Mana Dari Jawa Timur Oke Nah Kalau Ini Pengen Bapak Ibu Bisa Mengisi Sel Sel Itu Maka Sama Berbagi Link Tidak Aktif Maka Diaktifkan Dulu Berbagi Link Diaktifkan Dulu Terus Diklik Lagi Status Nya Kita Lihat Status Link Disini Ada Detail Dan Aktivitas Nah Meskipun Ini Sudah Dibagi Ketika Ini Masih Dapat Dilihat Dapat Mengomentari Dapat Mengedit Nah Kalau Ini Yang Diklik Dapat Mengedit Bapak Ibu Yang Saya Beri Link Bapak Ibu Bisa Mengisi Mengedit File Excel Itu Misalkan Membakan Tulisan Harus Mengisi Kolom Kolom Itu 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 Pakai Yang Ada Disini Oke Karena Ini Tidak Dalam Rangka Untuk Saya Share Maka Saya Nonaktifkan Kembali Jadi Berbagi Link Ini Saya Nonaktifkan Kembali Sudah Seperti Itu Oke Saya Ulangi Ini Google Drive Kita Jadi Ketika Link Itu Sudah Saya Bagikan Akan Bapak Ibu Bisa Mengisinya Seperti Yang Kita Alami Sekarang Ini Jadi Ini Folder Bersama Jadi Folder Milik 104 05 Nah Mengapa Ini Saya Angkat Menjadi Tema Biasanya Di Bapak Ibu Di KKG Di MGMP Ketika Membuat Perangkat Pembelajaran Bersama Ada Koordinator Kami Biasanya Di KKG Itu KKG Mulai Kelas 1 Sampai Kelas 6 Kalau Di MGMP Barangkali Mungkin Bisa Dibagi Beberapa Tema Atau Sub Kurang Tahu Kalau Di MGMP Tetapi Kalau SD Kelas 1 Sampai Kelas 6 Padahal Di Satu Kelas Saja Itu Katakan Kelas 5 Itu Ada Sembilan Tema Dalam Satu Tahun Ketika Itu Kita Bagi Menjadi Beberapa Personel Untuk Mengerjakan Sebuah Perangkat Pembelajaran Misalkan RPP Maka Itu Harus Dikerjakan Oleh Banyak Orang Daripada Koordinator Itu Harus Menyediakan Flashdisk Menyediakan Computer Untuk Dicolok Untuk Dikirimi Yang Nantinya Seluruh Sekolah Di Wilayah Kugus Itu Harus Dibagi Ulang Maka Alangkah Efisiennya Ketika Koordinator Itu Membuat Folder Jadi Semua Pekerjaan Yang Sudah Dikirim Silahkan Masukkan Sesuai Temanya Sesuai Kelasnya Sesuai Mappelnya Misalkan Nah Seluruh Sekolah Yang Pengen Memiliki Folder Seluruh Pekerjaan Terugus Itu Silahkan Unduh Di Sana Artinya Koordinator Tidak Perlu Lagi Repot Mengumpulkan Terus Membagi Ke Semua Sekolah Itu Paling Tidak Yang Pengen Saya Bagikan Ke Panjenangan Semua Tentang Tentang Folder Bersama Di Google Drive Jadi Malam Ini Yang Saya Angkat Sebenarnya Google Drive Sebagai Penyimpanan Awan Dan Di Dalamnya Ada Beberapa Fitur Yang Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Termasuk Sebagai Tagian Yang SS Sorry STT Dan Kita Coba Untuk Yang Di HP Mudah Mudahan Bisa Tetapi Kalau Di Laptop Yang Jelas Sudah Sangat Familiar Bahkan Kemarin Pak Hairudin Pun Melakukan Menggunakan Google Dock Ini Ternyata Masih Butuh Instalasi Karena Ternyata Di Google Dokumen Saya Belum Terinstall Kita Coba Mudah Mudahan Bisa Sampai Disini Barangkali Ada Pertanyaan Sambil Menunggu Google Dok Ini Apa Terinstall Ibu Monggo Dipersilahkan Terima Kasih Atas Penyampaiannya Pak Basuki Tentang Materi Google Drive Selanjutnya Saya Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengajukan Pertanyaan Saya Ini Tadi Ada Pertanyaan Dari Ibu Umi Ada Batasan Saat Mengunggah 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 File ini Ada Batasan Waktu Mungkin Pak Kalau Batasan Waktu Yang Dibatasi Oleh Google Drive Itu Sebenarnya Kapasitas Artinya Kapasitas Itu Kita Diberi Ruang Itu Sampai 15 Gigabyte Tapi Kemarin Yang One One Note Yang Milik Office 65 Itu Sampai 5 Tera Ketika Kita Ikut Di Igi Nah Kalau Batasan Waktu Saya Belum Pernah Mengalami Kita Terkendala Waktu Artinya Selama Maksudnya Batasan Waktu Ini Apa Apakah File Saya Tersimpan Di Drive Itu Berapa Lama Atau Waktu Kita Mengunggah Butuh Berapa Waktu Kalau Pengertian Berapa Lama Waktu Kita Bisa Tersimpan Di Google Drive Itu Jawabannya Selama Drive Dalam Batasan Waktu Itu Artinya Expired Gimana Gimana Ibu Ada Ini Bumi Batasan Ukuran File Oh Batasan Ukuran File Kalau Di Email Itu Ada 25 Megabyte Kita Bisa Mengirim Email Jadi Email Itu Ketika Lampiran Kita Lebih 25 Megabyte Tidak Akan Terkirim Kalaupun Terkirim Sang Terusak Tapi Kalau Di Google Drive Tidak Ada Batasan Selama Kemampuan Apa Kemampuan Wifi Kemampuan Sinyal Kemampuan Internet Kita Bisa Mengangkat Itu Di Sini Ada Beberapa Video Saya Contohkan Disini Ada Beberapa Video Dari Teman Teman Kita Tidak Di Di Sini Ada Beberapa Video Dari Teman Teman Kita Dan Video Ini Rata Lebih Dari 30 Megabyte Ada Yang Sampai 100 Megabyte Karena Kekuatan Internet Mereka Dia Bisa Upload Sampai Di Disini Jadi Kalau Dianggap Batasan Berapa Kapasitas Yang Bisa Di Unggah Disini Itu Sangat Tergantung Kemampuan Internet Ketika Internet Kita Yang Kita Unggah Sangat Besar Yang Jelas Kita Akan Mengalami Kesulitan Tetapi Kalau Ditanya Berapa Lama Umur File Ini Bisa Bertahan Di Dalam Google Drive Lama Google Drive Milik Kita Itu Masih Aktif Selama Selama Itu Pula File Ini Tidak Akan Hilang Dan Tetap Ada Di Sana Kecuali Penuh Kalau Google Drive Ini Sudah Penuh Maka Kita Sudah Tidak Bisa Menambah Lagi Ketika Ini Sudah Penuh Maka Bapak Ibu Bisa Bikin Baru Gmail Baru Email Baru Yang Dari Google Itu Secara Otomatis Maka Kita Akan Memiliki Pasitas Simpunan Yang Banyak 15 X 4 60 Gigabyte Berarti Ada Email Dari Google 42 Paling Tidak Seperti Itu Sifat Sifat Menyimpan Tanya Berarti Skip Pak Ya Untuk Bawa Laptop Kemana Mana Ini Cukup Dengan Hand Betul 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 Bahkan Saya Beberapa Menyimpan File Saya Misalkan Data Scan Jadi Disini Ada SK JPNS Saya Tapi Tanpa Mengurangi Kapasitas Atau Memori Di HP Kita Kita Sudah Bisa Menyimpan Jadi Disini Ada SK Tingkat Ada S Konversi NIP Ada Ada Sama Macem Macem Jadi Ada SK Mutasi Saya Sipat Tanpa Mengurangi Memori HP Memori Eksternal Kita Bisa Membawa Seluruh File Yang Ada Di Lemari Kita Jadi File Itu Saya Scan Saya Masukkan Disini Ketika Kita Pindah HP Baru Kita Tidak Tidak Usah Repot Begitu Kita Sinkrun Email Kita Di Google Itu Secara Otomatis Laci Laci Ini Sudah Ikut Banda Kita Kantong Kantong Berkas Ini Sudah Ikut Banda Kita Ada Laci Pertanyaan Bapak Ibu Ini Luar Ya Pak Google Kira Baru Ini Kami Kemarin Berapa Pelati Jadi Jadi Kalau Menggunakan Dokteran Jadi Enak Ya Mengumpulkan VSD Repot Oke Betul Betul Jadi Ketika Saya Pengen Om Jendengan Pengen Peserta Pengen Beberapa Teman Memiliki Modul Ini Karena Saya Menyampaikan Modul Ini Misalkan Jadi Beberapa Teman Atau Peserta Pelatihan Itu Harus Memiliki Modul Ini Maka Saya Hanya Share Alamat Modul Ini Silahkan Diunduh Sedikit Tanpa Risiko Komputer Kita Di Biflet Boleh Berbagi Terima kasih Teman 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 Maaf Baru Kalau Pak Pasuki Tadi Menyatakan Drive Ini Maksimal 15 Giga Pak Mau Perkenalkan Oh Ya Maaf Nama Saya Lukman Dari SMQN Satu Joko Majukerto Teman Teman Bisa Memiliki Drive Itu Tanpa Batas Atau Unlimited Apapun Dimasukkan Tidak Akan Penuh Tapi Ini Prosesnya Memang Agak Rumit Saya Dulu Pernah Terkendala Teknis Jadi Google Itu Menyediakan Pak Pasuki Bisa Saya Pinjam Screen Ya Oke Saya Tak Stop Terima Terima kasih Kalau Mau Berbagi Monggo Saya Coba Bagi Screen Saya Jadi Google Itu Menyediakan Apa Semacam Email Khusus Istilahnya Mereka Itu Google Application Form Education Atau Gave Nah Disitu Kita Punya Banyak Fasilitas Kita Menggunakan Email Google Tapi Bukan Ad Gmail Tapi Ad Ad Domain Kita Ad Ad Sekolah Ad Domain Sekolah Sebagaimana Yang ada Di Screen Saya Buka Dulu Web Sekolah Saya Dulu Ini Web Sekolah Saya Ini Saya Coba Saya Beri Apa Namanya Di Sekolah Saya Ada Web Mail Jadi Servernya Google Tapi Ad Nya Itu Bukan Ad Gmail Gratis Tapi SMKN 1 Soko Mojogerto Sja Dot It Itu Namanya Kita Meminjam Servernya Tapi Pake Alam Domain Kita Ini Seperti Ini Saya Coba User Anal Dengan Kirinya Nanti Di Belakangnya Itu Langsung Ada At SMKN 1 Soko Mojogerto Dot Sja Dot E-D Email Ini Juga Bisa Di Integrasikan Di HP Tapi Ada Ada Setting Sedikit Karena Kita Harus Download Google Polesai Namanya Kalau Misalnya Saya Coba Login Saya Akan Tahuan Kalau Yang free Itu Di Sebelah Kiri Google Nah Ini Saya Coba Oke Yang Kedua Ada Logonya Seperti Ini Jadi Kita Bisa Pasang Logo Sekolah Kalau Kita Nebeng Di Servernya Google Jadi Ini Fasilitas Khusus Untuk Sekolah Nah Seperti Ini Ini Saya Kasih Logo Seperti Ini Jadi Ada Stam Begitu Ada Stam Polnya Ada Logonya Kalau free Nggak Ada Saya Coba Buka Drive Saya Buka Drive Kalau free Di Sebelah Sini Ada Ada Storage Batasannya Saya Coba Membandingkan Bahwa Drive Ini Bisa Teman-teman Bagi yang sudah punya Web sekolah Bisa Seperti ini Nanti bisa Browsing Browsing Atau Saya Bisa Membandingkan Mempunyai Email Jadi Kalau Misalnya Saya Memberikan Email Saya Ke Pak Basuki Add Email Itu Sudah Biasa Tapi Kalau Saya Memberikan Email Saya Lukman Smkn Smkn1 Sukomo Jogetor .id Lebih WoW Ini Perbedaannya Kalau Kita Pakai Yang Free Jadi Ini Email Free Saya Di Pojok Ini 15 Gigga Of 15 Gigga Use Berarti Sudah Penuh Saya Ini Itu Bedanya Kalau Dibuka Yang Milik Saya Yang Pakai Sekolah Di Sini Tidak Ada Jadi Ini Unlimited Saya Sudah Menggunakan 7,5 Gigga Sama Dengan Pak Basuki Saya Juga Menyimpan File File Penting Saya Disini Kalau Ada Perlu Saya Tinggal Ambil Saja Ini Apa Namanya Parti Penting Saya Disini Nah Yang Ketiga Kelebihannya Kalau Kita Pakai Google Aplikasi For Education Atau Email Seperti Ini Kita Dapat Membuatkan Email Orang Jadi Orang Tidak Perlu Mendaftar Misalnya Pak Basuki Saya Memberikan Pak Basuki Basuki At SMKN 1 Soko Membuatkan Siapa Yang Membuatkan Saya Itu Kelebihan Drive Yang Kalau Kita Menggunakan Google For Education Yang Kelebihan Yang selanjutnya Adalah Kita Bisa Berbagi Drive Dengan Teman Kita Dalam Satu Sekolah Misalnya Wali Kelas Nanti Ada Kumpulan Nilai Wali Kelas Misalnya Itu Bisa Kita Share Hanya Dengan Wali Kelas Saja Secara Internal Terus Ada Yang Nanti Kepala Sekolah Dimasukkan Misalnya Kelebihan Dari Drive Yang Menggunakan Google For Education Semuanya Ini Gratis Ini Gratis Semuanya Tidak 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 Saya Karena Kalau Kepala Pendidikan Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Terima Terima Kasih Atas Waktunya Oke Terima Kasih Itu Barangkali Menjadi Sebuah Khasanah Bagi kita Jadi Pengayaan Selain Google Drive Yang Disediakan Secara Reguler Ada Google Drive Baik Baik Jadi Kurang Lebih Manajemen Sama Dengan Manajemen Yang Kemarin Disantikan Oleh Pak Khairuddin Yang Di Office 365 Jadi IG Itu Storage Unlimited Tapi Ketika Kita Bisa Mendaftar Di Sana Maka Kita Akun Maka Maka Di Pagi Diberi 5 Terah Sama IG Hampir Sama Cuman Akun Yang Diberikan Itu Akun Yang Di Office 365 Dari Office Dari Microsoft Oke Monggo Ibu Moderator Terima Kasih Pak Aduh Luar Biasa Ini Matarinya Dari Pak Setiap Tentang Google Drive Dan Pak Dari Pengayaannya Dari Pak Lukman Hakim Google Education Bisa Kesekutaran Kita Ternyata Satu Ini Pak Nanti Kalau ada Waktu Saya SMA Negeri Satu Sukoh Ini Pak Lukman Oke Bapak Ibu Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Monggo Saya Persilahkan Saya Mau Tanya Bisa Ya Monggo Oke Pak Bas Kebetulan Itu Saya Membiasakan Diri Mengumpulkan Nilai-nilai Dari Sekolah Dari Seluruh 10-11 12-12 Di Google Drive Kayak Terus Saya Buat Folder Baru Di Dalam Google Drive Itu Seseorang Nama Kelasnya 10 TTL 1 10 TTL 11 HPL 2 11 23 12 MM 2 M 23 Sertanya Tapi Ada Sedikit Pertanyaan Ketika Salah Satunya APL Jurusan Kimia Ingin Memasukkan Mengumpulkan Tugas Akan Saya Juru Anak-anak Saya Bagi Link Tiap Folder Tati Sekelasnya Kepada Grup Kelas Nah Grup Kelas Itu Mengakses Yang Saya Share Termasuk Ke Folder Di Kelas Mereka Tapi Kelas Lain Masih Bisa Lihat Di Misalnya Kelas APL Kimia Bisa Lihat Kelas Listrik TTL Atau Kelas Mesin TPM Ya Di Lain Bisa Mengedit Bisa Merubah Bahkan Menghapus Sesuai Nah Kalau Ada Yang Punya Niat Jelek Kan Bisa Menghabus Malahan Siswa Lain Dari Kelas Lain Jurusan Lain Sehingga Dikira Belum Ngomongkan Ke Saya Padahal Sudah Nah Itu Untuk Mengetahuinya Kan Bisa Yang Saya Tanyakan Cara Untuk Supaya Kelas Lain Tidak Bisa Melihat Kelas Lain Kelas A Lihat Kelas B Kelas B Lain Kelas C Dan Seterusnya Hanya Lihat Yang Kelas Masing Sesuai Dengan Folder Itu Seperti Itu Pak Bas Sampun Sampun Ya Terima kasih Kalau Bentuk Pengumpulan Tupuk Menggunakan Folder Bersama Semacam Ini Itu Sangat Rawan Sangat Rukan Jadi Yang Amat Sangat Recommended Itu Sebenarnya Google Form Jadi Seperti Kita Mengumpulkan Tugas Tagian VCT Ini Jadi Ada Tempat Khusus Kita Harus Upload Itu Setelah Kita Upload Kita Tidak Bisa Lihat Itu Yang 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 Bisa Mengakses Yang Bisa Melihat Itu Yang Meng-create Google Itu Atau Google Class Jadi Itu Sangat Terbatas Jadi Peserta Sesua Itu Hanya Bisa Mengunggah Tetapi Kalau Misalkan Jenengan Pengen Meng- Apa Kalau Kalau Pake Folder Bersama Semacam Ini Mohon Tidak Share Di Folder Yang Besar Jadi Bukan Folder Merah Ini Tetapi Katakan Di Tanggal 9 Ini Ini Katakan Kelas 9 Ya Sudah Hanya Ini Saja Dia Tidak Akan Bisa Melihat Folder Folder Di Sampingnya Ini Sangat Tidak Mungkin Siswa Itu Bisa Melihat Tanggal 10 Ketika Yang Kita Berikan Itu Linknya Tanggal 9 Ketika Saya Memberikan Link Contoh Misalkan Di Grup WA Kita Itu Yang Saya Berikan Adalah Folder Bersama Ini Apakah Bapak Ibu Bisa Melihat Folder LPMP Ketika Ngeklik Itu Ketika Ngeklik Folder Merah Apakah Pak Anwar Bisa Ngeklik Folder LPMP Bisa Melihat Folder Data Scan Saya Meskipun LPMP Ini Juga Saya Share Sangat Tidak Mungkin Jadi Ketika Pengen Share Folder Ke Siswa Tiap Kelas Maka Jangan Yang Dishare Yang Besar Tetapi Paling Tidak Per Folder Kelas Jadi Katakan 11 Agustus Ini Untuk Kelas 11 Misalkan Ini Dishare Link Ini Yang Kita Simpan Kita Berikan Di Kelas 11 Ketika Kelas 11 Itu Mengklik Tidak Akan Mungkin Melihat Folder Kelas 12 Itu Itu Kalau Kalau Pakai Folder Bersama Tetapi Saya Sarankan Menggunakan Google Format Google Class Itu Barangkali Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Boleh Saya Nambahkan Pak Bagi Ya Oh Game Teman Kalau Untuk Ngumpulkan Tugas Itu Ini Pengalaman Saya Memang Benar Kalau Kita Share Folder Itu Semua Bisa Akses Kalau Kita Setting Edit And View Nah Sebagai Alternatif Ini Kita Berbagi Sebagai Alternatif Teman Teman Yang Ingin Seperti Itu Ini Saya Gunakan Saya Gunakan Saya Ngajar Simplasi Digital Di Semka Itu Setiap Projek Anak Dikumpulkan Nah Itu Saya Tidak Pake Drive Tapi Saya Pake Dropbox Namanya Dropbox Ini Ini Saya Coba Tunjukkan Saya Mau Masuki Untuk Memakai Slip Sahirnya Dulu Dropbox Seperti ini Ini Tampilannya Kita Bisa Membuat Menu Namanya File Request Jadi Kita Meminta Anak Untuk Mengumpulkan Tugas Jadi Misalnya Begini Ini Seperti 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 Tugas 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 Main Map Bisa Lagi Semuanya Ini Tidak 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 Bisa Membuka Ini Seperti Bagaimana Cara Meng-create Seperti Ini Nanti Silahkan Buat Akun Di Dropbox Di HP Juga Bisa Nanti Diakses Kapasitasnya Sekitar 5 Kalau Hanya Text Saja Itu Masih Mumpuni Kalau Text Gambar Itu Masih Caranya Bagaimana Klik Request File Terus Kita Ini Kita Misalnya Tugas Excel 10 MM Kita Klik Next Nanti Kita Dikasih Link Seperti Ini Link Kita Baikan Ke Anak Anak Biar Mudah Membacanya Kita Swap Ke Bitly Ini Nanti Tampilannya Seperti Ini Nanti Saya Coba Saya Pakai Ico Tampilannya Akan Mudah Seperti Ini Nah Anak Tinggal Choose File Saja Jadi Ketika Membuka Link Ini Sudah Tahu Anak Tugas Excel Yang Bagi Siapa Saya 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 Gurun Orang Tidak Bisa Membuka Kecuali Saya Jadi Anak Tinggal Choose File Seperti Ini Saya Kasih Satu Saja Seperti Ini Tinggal Nama Pan Ini Terserah Kita Untuk Memudahkan Terus Email Ya Ya Terserah Email Tidak Apa-apa Kalau Tidak Punya Email Terus Klik Upload Seperti Ini Sudah Selesai Kita Lihat Hasilnya Hasilnya Di Tadi Nah Ini Sudah terkumpul Anak Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Menghapus Kalau Di Draft Itu Memang Seperti Itu Ini Bisa Langsung Kita Buka Di Noreksi Itu Terlebih Dengan Dropbox Itu Kira-kira Semoga Sebentar Tadi Tampilan Amalnya Tidak Kelihatan Yang Dropbox Ini Saya Sudah Mendengar Lama Tapi Tidak Pernah Ngin Install Pak Ini Including Di Dalam Google Drive Apa Ngin Install Sendiri Pak Ini Penyimpanan Yang Lain Jadi Ini Penyimpanan Yang Lain Dalam Di Dalam Google Drive Bukan Bukan Jadi Berbeda Dengan Google Drive Maksudnya Berarti Beda Jadi Sebagai Alternatif Dari Google Drive Kalau Untuk Ngumpulkan Tugas Kapasitas Maksimal Berapa Gigga Per Akun 5 Gigga Terbatas Sangat Terbatas Nanti Bisa Membuat Misalnya Pertingkat Itu Sudah Pasal Itu Kan Yang Tau Mereka Kan Hanya Terima Link Saja Jadi Misalnya Kita Punya Tiga Akun 15 Gigga Misalnya Satu Akun Untuk Akun Klas 12 Akun Falsu Gitu Ya Ya Tidak Falsu Kita Pake Penggunanya Satu Masalah Penyimpanan Saja Bisa Melihat Yang Lain Di Satu Kelas Apa Hanya Melihat Dirinya Sendiri Pak File Itu Dia Tidak Bisa Melihat Jadi Nanti Kalau Saya Ngumpulkan Ini Saya Tayangkan Di LCC Nanti Dia Akan Ada Notifikasi Di LCC Ini Karena Ini Saya Install Dropbox Ini Kita Bisa Melihat Macam Historinya Siapa Yang Ngumpulkan Nah Ini Misalnya Siswa Tidak Bisa Melihat BCD Gitu Ya Di Satu Tidak 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 Bisa Dia Hanya Ngumpulkan Saja Hanya Melihat Dirinya Sendiri Berarti Dia Tidak Bisa Melihat Dirinya Sendiri Ketika Ngumpulkan Kalau Keterangan Sudah Send Terkirim Nanti Tampilannya Seperti Ini Ada Konfirmasi Gitu Ya Ada Jadi Tadi Muter Muter Terus Ini Sudah Ngumpulkan Dia Ini Tidak Usah Dizi Kalau Dia Dizi Nanti Dia Membuat Akun Kalau Yang Ini Oh Ya Ya Terima Kasih Sudah Selesai Nanti Dia Tidak Bisa Melihat Walaupun Teman Sebangku Gitu Ya Tidak Bisa Kalau Untuk Ngumpulkan Tugas Saya Pake Dropbox Kalau Untuk Memanage Nilai Saya Pake Jadi Saya Langsung Ngetik Seperti Ini Misalnya Ini Sepak Langsung Jadi Saya Tidak Buat Dulu Jadi Saya Langsung Buat Online Seperti Ini Menurut Saya Lebih 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 Dropbox Apa Pak Lukman Kalau Google Nah Kalau Yang Dropbox Itu Tidak Tau Pokoknya Dulu Itu Ada Menus Seperti Itu Bagi Saya 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 Dengar Lama Itu Bertantauan Tapi Enggak Anggin Kalau Limpah Sekali Kurang Banyak Maksud Ya Betul Betul Ya Memang Kalau Free Terbatas Nah Kalau Saya Pakai Untuk Penilaian Saya Pakai Apa Namanya Langsung Di File Seperti Ini Jadi Ini Ini Filenya Adalah File Pakai Google Google Seed Ini Jadi Di Apa Anak Misalnya Pengen Tahu Nilainya Ini Bisa Dipublish Jadi Oh Ya Terima kasih Sudah Mengizinkan Untuk Share Screen Terima 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 Kasih Pak Luman Halo Bapak Ibu Karena Karena Waktunya Ini Menunjukkan Pukul 8 Jadi Saya Sampai Disini Bapak Ibu Kuruh Hebat Sesi Pus 9 Akan Berakhir Namun Sebelumnya Saya Persilahkan Presenter Untuk Menyampaikan Kesimpulannya Kami Persilahkan Pak Seti Opa Suki Munggo Pak Oke Terima Kasih Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Pak Lukman Yang Sudah Memberikan Pengayaan Yang Cukup Banyak Terima Kasih Pak Anwar Yang Sudah Mau Menggali Tentang Pengayaan Itu Ternyata Pancingan Saya Cukup Oke Sehingga Ikan-ikan Besar Pada Permunculan Ya Paling Tidak Itu Karena Revolusi Industri 4.0 Mau Tidak Mau Harus Kita Hadapi Disana Salah Satu Penandanya Adalah Internet Salah Satu Penandanya Adalah Berseliwarannya Di langit Itu Banyak Jaringan Meskipun Tidak Terlihat Tetapi Mau Tidak Mau Kita Sudah Harus Kesana Paling Tidak Kita Sudah Punya Misi Yang Jauh Kedepan Membawa Anak Kita Untuk Lebih Familiar Lebih 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 Bisa Lebih Paham Lebih Canggih Dari Dari Next Karena Kedepannya Itu yang Menjadi Ruh Dari Sebuah Kehidupan Kita Nantinya Itu yang Bisa Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembali Ke Moderator Mongko Ibu Terima kasih Atas pancingannya Tidak Bapak Ibu Guru Hebat Yang lain Yang terpancing Saya Terpancing Ini Tadi Mau Masuk Jadi Peserta Akhirnya Dipaksa Menjadi Moderator Dadakan Terima Kasih Pak Suki Demikian Sesi Sembilan Ini Saya Sebagai Moderator Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Saya Serahkan Kembali Kepada Bu Yulianti Sebelumnya Saya Mohon Maaf Terima kasih Kepada Ibu Fitri Andriana Yang Sudah Membawakan Sesi Sembilan Dan Terima Kasih Pula Kepada Bapak Setia Basuki Dari SDN 2 Tanjung Krecik Yang Telah Menyampaikan Materi Google Drive Yang Sangat Bermanfaat Dan Luar Biasa Bapak Ibu Hebat Demikian Sesi Sembilan Telah Berakhir Maka Sesi Sembilan Kami Tutup Dan Mohon Maaf Dengan Segala Kekurangan Akhir Kata Babilai Tafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh